bismillahirrohmanirrohim arti SWT kota apa ah Oke baik dengarkan bahas Oke baik sebentar diam-diam sedang membahas dia mau diam-diam-diam ayat mana yang kau bahas diam dulu diam-diam 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 diundangan 439 sebab itu ketahui lah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhan lah Allah jauh yang kau diatasi di bumi di bawah tidak ada yang lain terus apa lagi yang engkau lukas ikan kau diam dulu lah mimpikan hingga Likau amat dengan tahu lebih tonor ayo bising kali kau kau enggak mimpi kamu amat dengan Allah sebagai Dali maka omit diam kau babi dibising kali kau ini nanti kau bantah data ini aku menyampaikan semua ayat menyatakan untuk menyembah Allah lukas 48 sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia dia sajalah engkau berbakti ulangan 439 Wahyu 147 dan ia berseru dengan suara nyaring takutlah akan Allah dan muliakanlah dia karena telah tiba saat penghakimannya dan sembahlah dia dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air jelas-jelas sekali bahwasanya Yesus memerintahkan untuk menyembah Allah kau tahu enggak arti SWT SWT itu maha tinggi dan maha suci itu gelar yang disanding untuk Tuhan ada itu arti dari kata itu itu SWT itu gelar tanggungan maha itu SWT itu subhanomwawat eh kau kau diam kau enggak tahu kok eh SWT itu adalah gelarna walau SWT itu adalah gelar ya gelarnya dari mana seandainya kamu bilang itu dari mana kamu dapat Yesus itu berat dengan Tuhan seandainya adalah apa yang kau bilang diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam feu pernah kamu mencari того jugawhi � encantrikе高 udah nggak boleh demikian lu bagaimana kamu menanti atau bawa diartikel idea di badannya bebas bikin anxious kiyora udah diam-diam maternal ya udah diam lah kau yang bang tembak dia mau melunia biar mu bohnya emang ada otak abul emosi itu binatang babi anjing dari emosi orang aja kau memang Kristen ada adab memang beropak memang kamu yang ada adab banyak-banyakan babi kau anjing juga kau kawan cingo memang pura-pura diam kau memang licik anjing kau pura-pura bayi tau-tau menghujud binatang kau memang apa kau apa kau yang dari kamu ngomongnya hujat yang kau kau malah nubis saya menghujud jadi kau memang kima kawan cek binatang memang kamu yang babi anjing kau saya enggak bilang saya enggak bilang ajaran dulu kau tadi kau suruh orang diam bicara kau yang bagi tahu kau yang ngangin kemauan kau anjing kawan cingo memang dulu diam dulu ah memang babi kamu kau bina tanggau kau bina tanggau memang kamu yang lebih dari sebuah ini bisa tinggal ada adabnya ya kayak gini Kristen nggak ada adabnya ya Ngerika dikestan ya memang ya makanya teman-teman ya coba kayak gini Kristen memang coba coba teman-teman inilah lakuannya kayak gini kelakuannya nggak beres nggak ada adab nggak ada adab memang nggak ada memang betul-betul kan kata-kata 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 jantung disalib kalian senang tertib makanya aku pindah makanya makanya aku pun enggak mau mengikuti jemaat aja kayak gini melawan pendeta jemaat melawan pendeta coba gini karakter mereka enggak ada hukum kasih itu enggak ada hukum kasih enggak ada hukum kasih tampar pipi kiri kasih pipi kanan enggak ada enggak ada itu semua bullshit semua pura-pura makanya enggak sanggup iya makanya kita kita bicara ayat kita bicara firman Tuhan apa yang aku sampaikan ya dengar ya jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan kalau kau tidak disebut pendusta jelas itu jangan tambah-tambahin firman Tuhan ini bibelnya sendiri dibantah bagaimana kita bantah kau bising kali jangan kayak gitulah kalian makanya aku ya luar aku dari dari gereja itu keluar aku kenapa nggak beres di dalamnya beres-beres nggak beres nggak benar semuanya itu ajaran kasihnya bertolak belakang ya ini buka tiga-tiga berubah iya ketika saya berhutbah jemaat-jemaat yang gosip dibahin dibahin orang ceritain orang Oh itu minyak wangi nggak bagus ini segala macam karena beres-beres ada yang masuk botai ayam lagi botai kucing bawa sepatu bau-bau-bau gereja itu ada beres ada yang belum mandi bau-bau ketiaknya bau-bau-bau semua karena beres makanya kecabut kadang-kadang saat aku berhutbah tutup hidup aku pakai master bau-bau kali iyalah iya nggak mandi ada nggak mandi ada pakai sembar pakai sepatu ya ada yang nggak mandi lagi ada ijaznya nggak cuci-cuci dulu-dudur tahun bang Aduh makanya aku nggak tahan kali ampun kalilah makanya gereja itu jarang pakai AC jarang mandi ketika kenapa terbanding itu pakai Jonatan jarang mandi jalan ini ini ruang diskusi ngomong-ngomong ngomong-ngomongnya langsung pakai bagian yang baik karena saya duluan ya ya lebih banyak banget woi nggak usah eh saya mau sepatikan ke mana penyatanku udah orang-orang yang tadi udah dia mau ya enggak jadi orang-orang yang itu abang bisa dua video kau SD nggak lulus hari Aduh bisingkali orang ada bukti kau Aduh kau yang bisingkali nonton ini Kristen ya memang kayak gini ya enggak ada ininya aneh ya beda dari sama di rumah ibadah mejid dan coba di mejid pakai rohani dingin sejuk adem di dalam senyap betul-betul ini beda gini eh gini pendeta eh gil pendeta palsu kau yang mau benar-benar dari mana dasar aku mengatakan apa yang kamu jelas dari mana kau penyakit palsu kecuali yang ada kejelasannya kejelasannya oke sekarang berarti nggak tahu baik tunjukkan Kepadaku dimana Yesus ada mengatakan dirinya Tuhan sehingga kau Tuhan kan dia silakan nah itu tuh 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 tunggu satu tahun jawabannya semuanya kan di Tunggu satu tahun kalau tidak ada dari dalam people bukusan nasi boleh dibawa kemari berkita makan nih lagi sarapan ya kan terdulu eh kita sampai apa yang baru masuk ini Bang Sapri ini Islam Kristen saya Islam Bunda kalau Bang jago turunkan yang ini bikin kekacauan kita disini disini bukan buat Iya 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 nanti kalau ada teman Kristen yang mau naik turun ya kalau dia yang bikin kekacauan nggak mau terima-terima itu kita ada diskusi bukan buat ngadu-ngadu tinggi-tinggi suara Allah turunkan Bang blender kena ini ya senaripot ya udah jago nih siapa nih dan jago ini tiba-tiba ngomong asal ngomong saja asal ngomong atau ngomong gimana nih Bang iya tiba-tiba naik mereka kayak wanita Bang pada laki-laki bukan merengek kayak wanita Bang ini rum diskusi masak naripot Bang blender ya kena ripot lah iya emang hotel-hoten itu siapa yang ternyata itu udah jago turun aja daripada ribet Oh ini panggilan gambar Hai narkipot luaripot tadi ada tulisannya kena ripot biasalah kepanasan semua nah begitulah memang karakter oten nggak bisa melawan dengan cara diskusi mentok sudah nggak bisa menjawab meripot itu aja kalau nggak menghujat meripot itu aja ada karakter mereka ketika kita sudah bertanya coba kau tanya mentok nih nggak bisa menjawab membuat malu mereka mempermalukan mereka akhirnya apa menghujat mengalih-alihkan perkataan teman-teman dengar ya yang menghujat dari tadi lapang yang kau diam kau diam kau belum sekarang aku minta mimpimu karena dimana tanulnya diam kau kamu yang dari tadi kau itu sekarang menjelaskan atau menjelaskan apa enggak ada dulu aku aku tadi menjelaskan tentang apa pernyataan Yesus saat mimpiku Oke nah sekarang aku minta sama kau mimpimu kau tidak tercantum di dalam ayat akan dimana tertulis Yesus mengatakan diri Tuhan sehingga kotoran agar muslim itu punya sekarang kalau kau tiba-tiba narasi aku tadi diam kau dulu kamu 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 itu kalau ngomong kau diam-diam-diam diam-diam-diam-diam kau ada ya kau bisa diskusi enggak kalau saya ngomong report anda eh berarti yang dia mau dia tahu dulu diam-diam-diam-diam kau kau bisa diskusi enggak ah tunjukkan sekarang begini kalau kau tidak percaya narasiku tadi ketika mimpi sama Yesus ya jumpa Yesus sekarang kau tunjukkan kepada kami dimana ada tertulis Yesus mengatakan dirinya Tuhan sehingga kau Tuhan kan silakan Hai udah selesai pertanyaannya Hai saya minta tunjukkan data ya ingat tunjukkan ayatnya dimana silakan ah ah udah selesai pertanyaannya banyak gaya kau Hai peninggalin aja udah jawab aja yang saya lihat yang saya tanya blender saya yang jawab ribut ribut kali buahnya selesai giliran saudara buka kitab saudara kalau ada tidak ada disitu buka bungkusan nasi saudara ada tidak tertera Hai sudah saya katakan yang tadi tidak ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa sembahlah aku tapi apakah Yesus juga mengatakan atau menolak ketika ada orang yang menyembah dia tidak aku tidak mengatakan menyembah pertanyaan tahu nggak nah kalau kita kembali tuh kan aku baru ngomong aja udah dipotong terus kau kalau pertanyaan aku salah kau menjawab masukan nggak netral sedih paham enggak colong dalam disini dimana ayatnya Yesus mengatakan dirinya Tuhan bukan sembah Tuhan sehingga dia kau Tuhan kan dan sehingga dia kau jadikan Tuhan silakan sudah selesai kalau kalau saya ngomong pertanyaan Oke kau mau pertanyaan bukan paham kan bukan dipotong lagi Biar nggak kupotong baru mau ngomong aja ya iya maksud aku paham nggak kau pertanyaan aku aku selesaikan aja ya apa ininya kita apa ya pertanyaan tunjukkan ayatnya dimana Yesus mengatakan Tuhan bisa enggak dikasih waktu untuk ngomong ah Hai perjawaban kau entah kemana-mana ngerajok pula lakaulah Jonathan Jonathan mencret kau sudah nggak bisa menjawab cabut-cabut kau eh sampai nunggeng juga akan ada tertulis saya jawab sampai mati semua dalil ah dalil yang ada di otak lain ayat-ayat yang ada di otak lain udah aku sampaikan kepada Yesus sudah aku sampaikan itu ketika dia dalam mimpiku udah aku sampaikan dalil-dalil yang akan sampaikan itu Yohanes 13-13 Yohanes 14 terus lukas semua dalil walaupun ada pernyataan bahwasannya dia ditunjuk akulah Tuhan dan guru semua dalil-dalil tentang Yesus Tuhan sudah aku sampaikan kepada Yesus ditolak mentah-mentah sama dia apa katanya sampaikan kepada mereka semua nanti di akhir zaman menjelang hari kiamat aku akan turun menghakimi mereka ya pertama yang aku hakimi mereka adalah pertanyaanku ini ini pertanyaan aku ini akan ku tanya kepada mereka nanti apa yang ku tanya kepada kau saat ini bendeta birahi silalahi ini akan ku sampaikan sampaikan kepada mereka ya sampaikan kepada mereka semua umat Kristen aku turun akan menghakimi pertanyaan mendasar adalah ini yang ku tanya kepada mereka ingat jawaban kau semua kutolak ingat Algo Joko selalu samping dimana tertulis diriku Tuhan sehingga aku dituhankan paham semua dalil mentah disitu semua semua dalil mentah tidak ada satupun kitab-kitab yang ada di dunia ini semua Oh semua agama memiliki kitab semua agama memiliki kitab tidak ada kitab selain Alquran cuma Alquranlah satu-satunya yang menyatakan dialah Tuhan sungguh aku ini Tuhan sungguh aku ini Allah cuman satu-satunya di dunia kitab yang ada pernyataan seperti itu yang lain semua kitab tidak ada satupun mau kitab weda Bible semua kitab-kitab yang lain tidak ada tertulis paham ya hanya Alquranlah yang ada tertulis angklen jadi gak ada itu dasarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku tambahkan juga blender bahwa hanya Alquran kitab satu-satunya yang Allah menyebutkan nama agama yang dikonfirmasi Masuk lagi berhacat sebentar Masuk lagi berhacat sebentar yang kita minta ini dalil kepada umat Kristen jadi yang menyatakan dia Tuhan adalah orang lain tetapi sebenar-benarnya Yesus sendiri tidak ada mengaku dirinya Tuhan makanya dia akan menjadi saksi di akhir zaman nanti turun kepada kalian bertanya kepada kalian hei umat Kristen ini pertanyaannya kalau sekarang silahkan kalian boleh ngeles silahkan tapi nanti ketika dia langsung bertanya sama kalian satu pun gak ada yang bisa kalian jawab mencret kalian sampingnya Algojo semua jelas dikorelasi kepada Islam sama Yesus akan datang ataupun Nabi Isa akan turun di akhir zaman nanti menjelang hari kiamat dan Nabi Isa itu menjadi saksi sama juga dengan Bible ya waktu Nabi Isa ditanya oleh Allah diselamatkan oleh Allah apa kata Nabi Isa hei apa kata Allah terhadap Nabi Isa hei Isa Putra Maryam hei Isa Putra Maryam engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah itu kata Allah terhadap Nabi Isa apa kata Nabi Isa menjawab maa suci engkau ya Allah tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku coba ini ditanya nih karena karena Isa dan Yesus sama ditanya eh Nabi Isa pernahkah kau mengatakan kepada manusia-manusia di dunia tahu diri kau Tuhan ibu kau Tuhan pernahkah kata Allah jawab sama Nabi Isa atau Yesus Yesus menjawab disini Ya Allah tidak patut tidak patut bagiku mengatakannya Ya Allah tidak patut tidak patut aku mengatakan apa yang bukan hakku Ya Allah jika aku pernah mengatakannya tentulah engkau telah mengetahuinya Ya Allah tapi sama sekali aku tidak ada pernah mengatakan diriku Tuhan dan juga ibuku juga sebagai Tuhan tidak pernah aku mengatakan demi Allah aku tidak pernah mengatakannya coba jadi engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu Ya Allah sungguh engkau lah yang maha mengetahui sungguh engkau yang maha mengetahui itu kata Nabi Isa dan Yesus itu kata mereka ketika Allah itulah bijaksananya Allah itu Allah langsung berdialog kepada Nabi Isa langsung berdialog itu bijaksananya bisa saja Allah itu langsung berbicara kepada melalui Al-Quran Hei Isa Putra Mariam itu bukan Tuhan bukan bisa saja tetapi itulah Allah maha bijaksana Allah langsung berdialog kepada Nabi Isa langsung apa katanya apa kata jadi apa yang kau katakan Yesus apa yang kau katakan kepada mereka wahai Isa Putra Mariam ataupun Yesus apa rupanya kau katakan kepada mereka selama kau hidup apa kata Nabi Isa ataupun Yesus aku tidak pernah mengatakan kepada mereka Ya Allah kecuali apa yang engkau perintahkan kepada aku yaitu sembahlah Allah sembahlah Allah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu sama kan sama gak di Al-Quran ini dengan Bible Hei dengarlah orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan Esa Tuhan Allah kita kita ada disini ya Tuhan Allah kita Tuhan Esa disini juga sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu jelas jelas dengarlah hanya kepada dia sajalah engkau berbakti hanya kepada dia sajalah sama di Al-Quran juga dijelaskan Yesus menyuruh menyembah Allah di Al-Quran juga sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada ini dia ini dia dan aku menjadi saksi kesaksian dia nanti di akhir zaman nantilah inilah dia akan turun ini akan turun dia Yesus ataupun Nabi Isa di akhir zaman akan turun menjadi saksi sesuai dengan pernyataan Nabi Isa sendiri di Al-Quran dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka selama Yesus ataupun Nabi Isa berada di tengah-tengah mereka Nabi Isa ataupun Yesus bersaksi bersaksi maka setelah engkau mewafatkan aku engkau lah yang mengawasi mereka dan engkau lah yang maaf menyaksikan atas segala sesuatu jelas sekali disini jelas sekali bahwasannya dia akan saksi pertama kali yang ditanya Yesus adalah kepada kalian dimana aku pernah mengatakan diriku Tuhan hei umat Kristen pernahkah aku mengatakan diriku Tuhan ini pertanyaan ini sudah ditanyakan Allah sama dia sama Yesus lu pernah ditanyakan dan Nabi Isa menolak menolak membantah ditanya Allah itu hei Isa pertama apakah kau pernah mengatakan diriku Tuhan tidak ya Allah tidak pernah aku mengatakan Tuhan ya Allah gak pernah gak ada aku mengatakan Tuhan ya Allah gak ada gak ada aku mengatakan untuk aku disembah gak ada itu kata Yesus itu kata Yesus kok kalian pula yang menuhankan dan ingatlah ya dan dan di surat di Almeida lagi sungguh telah kafir ingat ya sungguh telah kafir berkata sesungguhnya Allah Allah itu dialah al-masih putra Maryam ingat ya sesungguhnya Allah itu dialah al-masih putra Maryam siapakah yang dapat mengatakan Allah sungguh telah kafir makanya kalian dianggap orang kah kafir karena kalian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan paham kalian Yesus dan Nabi Isa sama satu orang yang sama ingat kalian tidak bisa membuktikan perbedaan Yesus dan Isa sini gak bisa tetapi kami bisa membuktikan dengan jelas kalau Yesus dan Nabi Isa sama orangnya paham kalian sama hanya cerita saja yang berbeda ingat ya hanya cerita saja yang berbeda di Al-Quran menjelaskan Maka celakalah orang-orang yang sengaja merubah kitab-kitab sebelumnya menjadikan satu dan dua Tuhan jelas itu jelas sama sekali jadi yang merubahnya itu adalah kitab-kitab itulah yang menjadikan dua cerita versi ini sangat benar ini sangat benar sekali lagi Yesus tidak ada menyatakan dirinya Tuhan di akhir zaman nanti menghakimi itu pertama yang ditanya sama kalian semua silahkan untuk kalian renungkan kami tidak mengajak kami tidak mengajak kalian untuk mualaf kami tidak mengganggu kami hanya menyampaikan kebenaran apa yang tertulis selanjutnya masalah hidayah itu hak progratif Allah tetapi tugas dan tanggung jawab kami sebagai umat Islam wajib menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat itu tugas kami masalah kalian terima dan tidak terima itu kembali kepada diri kalian sendiri masing-masing ingat hidayah milik Allah ketika kalian ketika di dalam manusia ketika kita sakit segeralah minum obat ketika kita haus segeralah kita minum ketika kita lapar segeralah makan ketika kau dengar atau dapatkan kebenaran segeralah kau cari kebenaran itu agar kau tidak tersesat jauh silahkan yang lain terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih